Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 Berhubungannya dengan pelaku awal Pak? Dengan pelaku awal teror Opel Raskabes Pak? Justru itulah, makanya ini adalah justru yang merakit, merakit dan yang selama ini membayar juga kepada teman-teman. Pak terkait yang di Jalan Jermal Pak, kabarnya ada penangkapan juga di Jalan Jermal? Tiga di Lamparan Perak, dua di Jerman. Pak yang jadi tersangka Pak? Masih di dalam periksaan. Pak yang di Jerman itu suami istri ya Pak? Yang jadi tersangka berapa orang Pak? Dari 18? Dari 18 yang sudah diperiksa. Pak yang tersangka di mana Pak? Pak, barang bukti apa saja yang sudah ditahan lagi Pak? Hah? Barang bukti apa saja yang sudah disita dari serangkaian operasi hari ini Pak? Ada SMP1, kemudian SMP2, kemudian SMP2, kemudian rangkaian pem yang dibuang di Jerman. di Canang, sudah berhasil ditemukan. Kemudian beberapa bahan-bahan yang sudah siap untuk diranjik, ini berhasil diamankan dari salah satu lokasi. Pak, yang di Jerman itu pasangan suami istri? 18 orang ini diperiksa di mana? Di Makubrimok atau di Jakarta? Di Makubrimok, dan nanti penangkapannya di Raksana Gajim Makubrimok. Pak, apakah yang ditangkap di Aceh juga? Satu rangkaian dengan jaringan ini Pak? Satu rangkaian. Pak, ada pengajaran lagi Pak? Lanjutannya Pak? Masih lanjut, karena kita yang memberikan rasa aman kepada masyarakat. Pak, rencananya Pak? Mereka mau melakukan aksi di mana? Pak, kalau di Jermanis penyelitikan, saya tidak akan bicara masyarakat yang penyelitikan. Pak, dari rangkaian rakitan itu Pak? Pasca kejadian pembunuh diri yang di Makubrimok, Stabes Medan, jaringan pelaku ini cukup banyak yang ada di Sumatera Utara. Ini akan ditelakkan supaya penyelitikan dengan rasa aman. Pak, dari rangkaian, Pak? Dari jaringannya Pak, dugaannya jaringan di mana? Nanti kalau jaringan nanti jadi jensus ya. Nanti secara umum, hasil semua penangkapan akan disampaikan oleh Mabu Tori. Nanti Pak, ternyata energi nasional pelaku ada berapa di sini Pak? Ada dua. Satu yang kemarin? Ada tiga ya, ada tiga. Di seluruh Indonesia juga sekarang ini sedang dilakukan penangkapan. Ya, mereka kan berbaik atrak-atrak pada esis yang. Abubakar Abad tadi kan meninggal tuh, diganti pemimpin baru. Mungkin sudah dapat jalan daripada upaya untuk menunjukkan asistennya mereka ada.